Penembakan Cengkareng. Pakar pidana saja sampai bilang sangat biadab. Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengecam penembakan di Cengkareng yang sampai menewaskan tiga orang. Peristiwa itu terjadi pada salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, 25.2, dini hari. Menurut Suparji, kejadian itu jelas merupakan tindakan brutal dan melanggar KUHP. Penembakan itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka. Satu dari tiga orang meninggal dunia itu ialah HES anggota aktif TNI Angkatan Darat. Sementara dua lainnya adalah pegawai kafe berinisial FSS dan M. Sedangkan satu pegawai kafe lainnya mengalami luka dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut saya ini tindakan yang sangat biadab. Karena menembak mati di tempat, tiga orang jadi korban. Bahkan salah satunya merupakan anggota TNI AD, ungkap Suparji dalam keterangan tertulisnya, Kamis. Suparji menegaskan, pelaku tersebut bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebab, sudah terang bahwa ada tiga orang yang meninggal akibat penembakan itu. Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Penembakan Cengkareng. Pakar pidana saja sampai bilang sangat biadab. Terima kasih. Terima kasih.